Intro Baiklah, sebelum kita lanjut, yang belum subscribe silahkan silahkan subscribe dulu, dan mengaktifkan tanda lonceng, agar anda tahu berita-berita baru lainnya dari kami. Oke, kita lanjut. Luna Maya sempat mengalami masa-masa terpuruk dalam hidupnya. Kala itu, cobaan terus datang kepadanya dan membuat ia merasa tak sanggup lagi menjalani hidup ini. Begitu banyak masalah yang terjadi Luna Maya, karirnya Anjlo ketitik yang yang paling terdalam, semua kontrak siaran TV dan hiburan banyak yang dibatalkan, pada saat inilah turunnya karir yang paling rendah bagi Luna Maya sepanjang kiprahnya di dunia artis. Ini disebabkan oleh akibat Luna Maya saat terjerat kasus video mesuk. Ketika itu, ia tengah menjalin asmara dengan Ariel Noah. Tak sedikit pandangan negatif dari masyarakat untuknya. Selain itu, ia kerap dianggap remeh, karena kasunya dengan Ariel yang pada waktu itu masih di grup Peter Pan. Hal itu diceritakan Luna Maya saat berbincang dengan Boy William dalam salah satu program televisi, Bareng Boy. Luna Maya mengaku sempat tak kuat dengan permasalahan yang ia hadapi, dan terbesit untuk mengakhiri hidupnya, tapi untunglah tidak terjadi. Ada kepikiran untuk to kill yourself? Tanya Boy William. Of course, it means it's normal, jauhan Luna Maya. Selama bertahun-tahun ia merasakan terpuruk karena kasus video porno tersebut. Apalagi banyak kontrak kerja yang diputuskan karena hal itu. Tapi lebih kawai people are so mean to me. Sampai kayak, kok gini amat sih? Ya sudah, kalau dengan tidak adanya gue di dunia ini mereka lebih tenang, ya sudah mending gue metong, mati, saja gitu, jelasnya. Meski terbesit untuk mengakhiri hidupnya namun Luna Maya akhirnya tersadar. Kalau ia mengakhiri hidupnya berarti ia kalah dengan orang-orang yang berpikir negatif kepadanya. Kok hidup gue diusik banget sih, apa mendingan gue nggak usah ada di dunia ini ya? Tapi menang dong mereka, kalau bunuh diri, jelas Luna. Beruntung, keinginan untuk bunuh diri hanya sekilas saja dalam benak Luna Maya. Dan ia tak melakukannya. Kesadaran itu timbul mungkin Allah masih memberi kesempatan hidup untuk memperbaiki perbuatannya di masa lalu. Mungkin karena kasus inilah yang membuat kegagalan demi kegagalan kisah cinta Luna Maya, diantaranya dengan Reino Barat yang memutuskan menikah dengan Syahini. Sampai sekarang Luna Maya masih belum mengakhiri masa lajangnya. Dikutip dari pernyataan Luna Maya dari berbagai media dia menjawab, Mungkin saya belum diberi jodoh oleh Tuhan, karena saya percaya jodoh itu di tangan Tuhan. Ungkapnya. Tapi penggemar Luna Maya mendoakan Luna Maya mendapat jodoh yang terbaik. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan mengaktifkan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita artis lainnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!